Saya rangkum dari sebesarnya, saya harus menuju sebuah tempat untuk mendatangi sebuah negur-negur pendahulu kita dan kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang itu, kita mengikuti petunjuk demi petunjuknya Saya akan menuju ke daerah Jawa Timur teman-teman, sekitar perjalanan lalu 14 hari dan saya bisa mengambil semua hikmah dari makna perjalanan itu, pelajaran-pelajaran dan setiap genda yang diberikan harus dikumpulkan dan setelah kita selesai melakukan perjalanan itu, kita akan kembali lagi melakukan perjalanan Mas Adha untuk melaporkan masa perjalanan itu kepentingan yang lebih penting dari sholat dan kepentingan yang akan saya sampaikan Jadi, kalian semua sudah ditunggu oleh para leluhurnya di depan pohon Kalima Sada dan apakah dirimu sudah melakukan ibadah? Jadi, kepentingan selanjutnya yang harus kalian calangkan menemui para leluhur yang sudah menunggunya di depan pohon Kalima Sada Terima kasih telah menonton! 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 Tahunnya, rahasia ini akan dibuka setelah dirimu berusia beranjak ke 40 tahun. Akan tetapi, atas kegigianmu, ketekunanmu, kedewasaanmu yang beranjak begitu pesat. Maka, di usiamu yang belum kenap 30 tahun ini, akan saya buka cati diri dan dirimu yang sejati. Untuk menemukan sejatinya dirimu, kau harus melakukan sebuah perjalanan yang panjang, yang meliputi sebagian dari pulau Jawa bagian timur. Dan perjalanan itu, kau harus memulai dari pesarean kiai agamu stolik. Jadi, dirimu harus beranjak untuk ke tempat kiai agamu stolik. Setelah kau menemui kiai agamu stolik, selanjutnya, beliau akan menunjukkan langkah-langkah untuk menemui leluhur-leluhurmu. Jadi, apapun perintah dan benda yang diberikan oleh beliau-beliau semua, kau laksanakan, kau kumpulkan, karena satu dan yang lainnya akan berkesinambungan. Setelah dirimu menyelesaikan perjalanan itu, kembalilah ke tempat ini kembali, agar dirimu bisa merangkai dan menyatukan sebuah perjalanan panjang yang telah kau lalui. Saya akan menyuruh sahabat saya untuk menemani-Mu. Mujaydi Bita. Terima kasih. Terima kasih. Semoga dengan surat ini kau dapat menjalankan apa yang sudah menjadi kuajiban dirimu. Terima kasih.